Selamat datang di kanal YouTube Kontan TV. Kali ini kita akan membahas kabar terkini serangan Rusia di wilayah Ukraina. Dalam sebuah serangan yang mengerikan, Rusia melancarkan serangan terhadap sebuah supermarket dan kantor pos yang ramai di kota Kostyantinivka, Ukraina Timur. Akibat serangan ini, setidaknya 10 warga sipil kehilangan nyawa, sementara 35 lainnya terlalu. Insiden ini menambah panjang daftar kekerasan dalam konflik yang tiada henti antara Rusia dan Ukraina. Serangan brutal ini terjadi di tengah ketegangan yang terus meningkat, menciptakan rasa ketakutan di antara warga sipil yang tidak bersalah. Pada hari Jumat, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, bersama dengan otoritas lokal, mengonfirmasi serangan ini melalui pernyataan resmi dan video yang dibagikan di Telegram. Dalam video tersebut, tampak kepulan asap hitam membubung dari toko yang hancur, sementara tim penyelamat berjuang keras untuk menyelamatkan pembeli yang terjebak di bawah runtuhan. Di trotoar dekat lokasi serangan, beberapa orang yang terluka parah terlihat tergeletak, menyerukan bantuan dalam keadaan kritis. Zelensky tegas menegaskan bahwa Rusia akan bertanggung jawab atas teror yang menyakitkan ini. Beliau juga menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban yang merasakan dampak dari tindakan biadab ini. Sementara itu, serangan di Kostyantinivka terjadi bersamaan dengan upaya pasukan Ukraina yang terus melancarkan serangan tak terduga di wilayah Kurs, Rusia Barat. Dalam empat hari berturut-turut, serangan ini menunjukkan determinasi Ukraina untuk mempertahankan kedaulatan mereka. Selain itu, Ukraina juga melakukan serangan drone ke pangkalan udara militer Rusia di wilayah Lipets yang berdekatan. Konflik yang berkepanjangan ini terus mengguncang wilayah dan menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi rakyat yang terjebak di tengahnya. Dalam menghadapi kekerasan ini, rakyat Ukraina tetap bersatu dan tegar. Harapan akan perdamaian dan keadilan tetap hidup di hati mereka. Demikian kabar terkini perang yang berkecamuk antara Rusia dan Ukraina. Terima kasih sudah menonton, tetap pantau kanal YouTube Kontan TV untuk mendapatkan kabar terkini berita bisnis dan investasi. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.